Halo kawan UGM, saya Nova Indah Wijayanti, saya adalah pustakawan UGM Kampus Jakarta dan saya akan memandu acara pada kali ini yaitu Beyond the Scene Collaborative. Kali ini kita membawakan tema yang berjudul Managing Team Performance dan kita akan menggali apa itu Managing Team Performance dengan narasumber yang sudah expert. Di samping saya ada Coach Yon Sutyono atau biasa kita panggil Coach Yon, beliau adalah business coach, human growth expert dan juga expert di bidang entrepreneur. Dan beliau adalah dari Xpreneur, benar ya Coach? Xpreneur adalah platform komunitas, institut, dan agensi dalam melipat-gandakan bisnis dan pendapatan. Dan Coach Yon ini juga punya media sosial yang bisa teman-teman kawan UGM follow dan juga bisa bertanya langsung media sosialnya apa Coach? Ada di Instagram, boleh. Oke, akunnya apa Coach? Oke, teman-teman kawan UGM bisa follow ya. Dan ini kita akan langsung ngobrol tentang Managing Team Performance. Nah, Managing Team Performance itu apa sih Coach dan gimana bisa dijelaskan ke kita? Kita, sebelum kita bahas Team Performance, boleh ya saya cerita sedikit tentang situasi tim. Kebetulan saya senang olahraga sepak bola. Oh, mantap tuh. Boleh dok cerita. Sebenarnya, di dalam tim sepak bola, itu kita bisa menggambarkan juga situasi seperti juga kita di dalam perusahaan sebenarnya ya. Bahwa di dalam sepak bola juga ada goals. Ada goals itu dalam arti ada tujuan yang harus dicapai oleh tim. Juga ada peran-peran masing-masing. Individu ya. Individu di dalam tim. Dan juga ada coach-nya atau pimpinannya yang mengarahkan, yang mengatur strategi dan sebagainya ya. Nah, di dalam perusahaan juga seperti itu. Ya, ibaratnya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya ini buat kawan UGM. Seandainya Anda adalah pimpinan perusahaan. Anda adalah manager di dalam perusahaan, punya tim ya. Atau Anda tim leader. Atau mungkin Anda adalah pemimpin satu kesebelasan gitu ya. Mungkin kesebelasan di RT-nya, atau di kampungnya, atau di kabupatenya, atau di manapun ya. Ya, punya tim seperti itu. Nah, gimana perasaan Anda? Seandainya tim Anda itu kalah. Gimana kira-kira perasaan gimana? Pasti sedih ya. Artinya, setiap orang pasti merasa sedih. Merasa kecewa. Merasa, aduh, kok saya di dalam sini kok tidak mendapatkan sesuatu ya. Kok tim karena tim saya kalah dan sebenarnya tidak mencapai goals. Ya kan? Kebanyakan seperti itu, betul? Ya, betul. Nah, di dalam perusahaan juga demikian. Seandainya kita punya tim, punya anggota tim, yang performance-nya juga below average gitu ya. Tentunya kita juga sebagai leader tidak mempunyai kepuasan. Pasti kecewa. Kita kecewa sebagai leadernya. Mungkin tim kita secara individu juga kecewa sebagai pelaku atau pelaksana. Ya, karena dia tidak bisa memberikan yang terbaik kepada perannya dia. Sebagai dalam tim, seluruh anggota tim juga merasa kurang ada kepuasan. Karena mungkin saja karena performance yang si A-nya kurang bagus berdampak pada performance tim. Jadi ada efeknya ya buat teman se-timnya gitu. Betul. Jadi oleh karena itu, tim yang terbaik, tim yang performance-nya, productivity-nya tinggi adalah tim yang diisi oleh individu-individu yang perform juga. Seperti juga dalam efek bola tadi, seandainya penyerangnya bagus. Ternyata keepernya membeli. Ya, nggak mungkin Ronaldo nge-gole-in sendiri ya. Ya, nggak mungkin. Selain formasi, selain Ronaldo itu bawa bola sendiri, ngiring-ngiring, nggak mungkin. Harus ada performance tim tadi. Seperti itu kira-kira. Nah, kemudian pentingnya sih apa sih Coach? Kalau tadi kita ngomongin, apa namanya, definisinya. Kemudian pentingnya apa sih buat individu, buat tim-nya, dan juga buat managernya atau leadernya. Oke, good. Good question. Jadi, jadi gini. Secara umum, siapapun ya, apakah di dalam perusahaan, apakah di dalam bentuk, apa, tadi, ke sebelasan. Apakah itu sepak bola, atau volley, atau apa, semua tentunya pengen meningkatkan value, value added, atau value, nilai tambah dari itu, tim-nya, perusahaannya, atau siapapun. Nah, untuk bisa meningkatkan value itu, tentunya harus diwujudkan dengan apa, performing yang bagus, performance yang bagus. Ya, saya ambil contoh sepak bola lagi. Kenapa, misalnya seperti kelas Manchester United, atau Real Madrid, atau Barcelona, itu bisa value-nya demikian tinggi. Ya, penggemarnya berjuta-juta. Rela beli tiketnya. Iya, rela beli tiketnya mahal-mahal. Karena apa, performing dia bagus. Performing dia luar biasa. Ya, nggak mungkin kita, apa, tim yang membeli dan sebagainya, punya value seperti itu, kan. Nah, itu salah satu, apa, manfaat yang paling besar daripada kenapa kita harus punya tim performernya bagus. Demikian itu dalam perusahaan, kan. Ya. Tim performernya bagus, perusahaan akan juga performernya bagus, value-nya naik, ya. Nah, itu cara ngembanginya gimana, Coach? Ya, sebenarnya ada, ada yang tadi saya ambil kata-kata manajing, ya. Manajing itu means, atau artinya kan, mengelola, ya, kalau dalam bahasa awam kita, manajing. Nah, biasanya, kalau di dalam manajemen itu ada fungsi-fungsinya, ada fungsi planning, ada fungsi, kalau saya selalu pakai PDCA. Oh, PDCA. Iya, PDCA. Plan, do, check, dan action. Action, oke. Nah, itulah, manajing tim itu harus meliputi siklus ini. Waktu plan, apa yang kita kerjakan? Ya, yang kita kerjakan adalah setting goals. Setting objektif dari tim itu mau kemana. Ibaratnya... Harus diketahui timnya, bukan hanya leader. Tidak hanya leader. Oke. Karena kita akan bersama-sama, ya. Harus di-share oleh leader. Dan bahkan, waktu kita bicarakan masih dalam tahap plan, waktu membicarakan objektif, terus bagaimana cara mencapai objektif itu, dibicarakan bersama-sama. Itu plan dalam tahap plan itu perlu nggak? Plan A, plan B seperti itu misalnya, atau plan A jalan dulu, itu gimana, Coach? Nah, pada umumnya, di dalam prosesnya, tentunya waktu menyusun plan, ada brainstorming namanya. Oke. Nah, brainstorming itu kan, IDE A, B, C, U, D, F, G, ditampung semua tuh. Baru diverifikasi, dievaluasi, akhirnya dipilih. Wah, keren nih. Jadi nggak melulu dari leadernya, ya? Iya, nggak melulu leadernya. Bisa jadi, anggota tim punya ide yang lebih bagus daripada leadernya. Ya, demikian juga. Jadi terjadi, terjadi brainstorming di situ, sehingga didapatkanlah cara yang terbaik untuk mencapai goals itu. Ya, itu dalam tahap plan. Ya, nah, situ itulah sekaligus dibuat komitmen bersama. Jadi, ya, ini objektif kita, it is goals kita, dan ini langkah-langkah kita, oke, setuju, kita commit, kita toss, dan seterusnya ya, untuk menguatkan performance itu. Nah, habis itu, tahap berikutnya apa? Tahap berikutnya do. Kan tadi P, D, C, A, ya? Belagi-belagi sudah selesai, do. Do, lakukan yang direncanakan dong, gitu. Kalau ada, misalnya perencanaan itu harus melakukan A, ya di do-nya di A, ya? Dan di tahap do ini ada pembagian ini nggak kinerja tim situ? Ya, jadi di situlah ada pembagian kerja, siapa PIC, siapa, mengerjakan apa, di do, kan? Nah, seorang pemimpin apa perannya? Seorang pemimpin perannya adalah memfasilitasi timnya itu perform. Dengan cara gimana? Men-support timnya perform. Caranya misalnya, supaya ini kita kasih contoh kecil, supaya hasil ketikannya bagus, dia harus pakai mesin ketik yang bagus doang, gitu. Tulusnya, di-fasilitasi dong. Jangan nanti minta hasil ketikannya bagus, ketikannya loncat-loncat mesin teknya. Mau kameranya bagus, belikan iPhone, gitu ya, Pak. Kalau misalnya, ini tidak promosional, ya, tapi seperti itu. Jadi, fasilitas. Oh, ini misalnya rekaman ini diminta, oh ini kurang bagus, lihat dulu fasilitasnya. Speknya harus tinggin. Speknya sesuai dengan ekspektasi kamu, kalau enggak, fasilitasi itu. Sebenarnya performingnya memang sesuai dengan dia yang diharapkan. Itu di tahap tadi dulu. Itu dalam do. Supaya apa? Supaya dia memang bisa perform. Jadi, intinya pimpinan itu adalah membuat, mensupport timnya mencapai goals yang diinginkan. Jangan malah dijegal, malah ditakut-takuti, marah-marahin. Ini krusial sekali, ya, peran dari leader. Ya, justru di do ini, peran leader sangat penting. Dia memfasilitasi, dia mensupport, dia mencarikan solusi atas kenapa dia tidak mencapai dalam proses itu. Yang intinya adalah dia harus menjamin anak buahnya itu mencapai goals yang disetentukan. Kenapa begitu? Kenapa? Karena kalau anak buahnya ini mencapai goals, otomatis dia akan mencapai goals. Oh, oke. Seperti juga tadi, di leader sepak bola. Kalau semua main bagus, secara tim bagus. Kalau begitu. Ya, kemudian di tahap cek. Ya, di tahap cek, kita cek apakah yang kita rencanakan dengan yang kenyataannya cocok tidak. Cocok tidak. Lebihkah, kurangkah, paskah, gitu ya. Kita harus di evaluasi. Ya, kalau misalnya kurang, harus ada apakah bentuknya konsekuensi atau bentuknya penalti buat si anggota tim. Anggota yang salah misalnya. Ya, salah. Nah, ini terkait dengan anggota salah ini kan, di dalam tim itu tidak semuanya performnya bagus. Ada yang middle, ada yang middle. Nah, ini yang kurang ini gimana? Nah, justru itu. Jadi, kita kenal, ada yang namanya kalau dulu sering dikenal dengan reward and punishment. Tapi saya lebih cenderung memakai istilah reward and consequences. Oke, itu bedanya apa tuh? Ya, kalau punishment seolah-olah yang mempunis kita. Yang memberi hukuman tuh kita sebagai pimpinan, sebagai atasan, sebagai pemilik bisnis. Tapi kalau konsekuensi, itu sebenarnya, itu adalah konsekuensi atas perilakunya dia. Konsekuensi atas hasilnya dia. Karena kamu nggak mencapai, kamu dapat konsekuensi. Jadi, merubah istilah tadi, merubah mindset juga ya? Dari yang hukuman menjadi konsekuensi. Konsekuensi, ya. Karena kalau konsekuensi itu, menawar dan itunya dari dalamnya dia. Oke. Ya, gitu. Kalau hukuman, seolah kita sebagai kayak zaman dulu gitu. Bawa cambuk, kayak... Zaman remusa, zaman... Remusa gitu, cambukin gitu. Sekarang, sudah nggak seperti itu pendekatannya. Oke. Menarik sekali. Jadi, di dalam proses cek, itu seperti itu. Menarik sekali ya. Kemudian yang terakhir tadi, action. Action. Nah, setelah kita cek hasilnya apa. Yang bagus, ya. Aktiviti yang bagus, pencapaian yang bagus, kita standarisasi. Oke, standarisasi. Supaya lain kali, itu caranya seperti itu loh. Jadi, itu sebagai acuan atau pedoman. Misalnya kita punya proyek yang sama, seperti itu ya? Oke. Jadi, kita standarisasi. Bagi yang tidak kecapek, kita cari alternatif solusinya. Oke. Kok yang itu nggak bisa kecapek? Kalau gitu, apa? Alternatif solusi yang sebelum alternatif solusi, kita identify problemnya dulu. Ya, problemnya apa kok nggak kecapek? Ya, kita analisis, baru kita kasih counter action. Jadi, tugas leader tadi, selain memanage itu, tidak memberikan hukuman atau menyalahkan ketika anak buah salah ya. Itu, gimana itu? Kalau misalnya, oke, proyek kita ternyata gagal. Itu, leadernya harus gimana itu, Prof? Ya, sebenarnya. Prof, coach. Sampai bilang, Prof. Coach juga, Prof juga. Iya. Ahli, ya. Jadi, gini. Gimana itu? Jadi, konsekuensi, kalau, saya pelayak pada diri saya sendiri ya. Sebenarnya, kalau ada kegagalan anak buah, itu sebenarnya kan, means kegagalan saya juga sebagai pimpinan. Jadi, pimpinan ambil tanggung jawab. Iya, dong. Iya, kan? Kalau anak buah kita dapat konsekuensi tertentu, wajar kalau pimpinannya sudah dapat konsekuensi yang kurang baik. Seperti juga tadi dalam olahraga misalnya. Kalau permainan itu kalah melulu, yang pertama kali dipecat siapa sih? Coach-nya ya? Coach-nya. Gak ada yang dipecat langsung itu pemainnya. Gak ada. Oke. Selalu coach-nya dulu yang dipecat. Yaitu bagian dari konsekuensi. Oke. Bukan penalti, gitu. Sebagai konsekuensi, atas hasilnya dia, kan? Jadi, ada yang istilah ada leader, ada boss, gitu. Itu membedakan itu ya dari proses yang bertanggung jawab. Kalau kita mau pakai analogi itu juga boleh. Kalau boss itu kan biasanya cuma misalnya merintah-merintah, gitu kan. Konotasi boss itu kan letaknya, duduknya juga lebih tinggi daripada. Ada yang banyak, gitu kan. Itu sehingga kayak gitu. Hari ini semua egaliter lah isifatnya. Karena semua orang akses informasi juga anytime bisa, semua bisa. Kalau dulu boss mungkin menguasai sebagian besar informasi. Jadi, ada proses transparansi itu pengaruh juga ya ke model manajing yang sekarang ini. Sangat. Karena sekarang equal lah. Apa yang nggak bisa didapati sehari ini. Iya. Informasi begitu banyak. Informasi begitu banyak. Boss yang punya informasi hari ini, anak buah juga dapat. Jadi, nggak harus tuh boss lebih pinter dari anak buah, gitu. Nggak harus. Ada harusnya. Oh, ada harusnya. Ada harusnya. Karena gimana tuh seharusnya. Karena paling tidak, boss itu sebagai inspirasi. Oke. Inspirator. Kalau dia tidak mempunyai kelebihan tertentu, dan aku tip terlebihnya bisa karena skill-nya, bisa karena pendekatannya, bisa karena wawasannya, bisa karena banyak hal. Atau kalau di dalam ilmu leadership itu dikenal sumber of power. Source of power. Source of power. Source of power itu ada power of legitimation, power of karisma, power of skill. Kayaknya kapan-kapan kita perlu deh itu. Emang harus punya. Dia harus punya lebih. Kalau nggak, dia nggak bisa meng-inspire. Tapi bukan berarti lebihnya dia diukur dengan physical tadi. Duduknya lebih tinggi, harus lebih duluan, dan sebagainya. Nggak. Tapi lebih kepada level of kompetensinya, level of leadership skill-nya, wawasannya, dan sebagainya. Nah, tadi untuk mencapai perform yang added value tadi, itu butuh berapa lama sih prosesnya untuk sampai ke memang goals yang diinginkan? Sebenarnya gini ya, changing atau perubahan itu depend atau tergantung dari situasi pekerjaannya. Ada pekerjaan yang bisa di-deliver cepat. Misalnya proyek selesai sebulan, mungkin periodenya sebulan sekali bisa ada improvement. Tapi ada juga yang harian. Misalnya seperti penjual retail gitu ya, penjual handphone, atau penjual yang sifatnya harian, itu setiap hari boleh di-evaluasi, boleh ada improvement. Hari ini dia canvassing. Terus sorenya kita evaluasi, kok kamu nggak dapet penjualannya? Nggak perform ya? Nggak perform. Ayo kita cari, why? Cycle-nya bisa seharian. Sehari kan? Itu berarti. Tapi kalau misalnya proyek apa, misalnya proyek bikin rumah, kan nggak bisa. Bulanan. Bulanan, ini tiga bulan kan. Misalnya tiga bulan. Loh ini kok speknya gini, kok miring, kok apa, baru kita ketahuan. Cycle-nya begitu. Jadi periodenya depend on the content atau isinya sendiri pekerjaan. Proyeknya apa ya? Proyeknya. Sebabnya bisa tidak sehari, mungkin 90 menit langsung bisa di-evaluasi tuh. Oh iya, betul. Abis pertandingan, gumpul sebentar. Bahkan di pertanganan pertandingan bisa di-evaluasi, gitu kan. On process. Itu sifatnya. Jadi tidak tergantung pada, apa namanya, harus sekian jarangnya, tapi tergantung proyeknya apa. Iya, proyeknya apa dan ininya apa. Ya kan kasih pak bulan, misalnya pertandingannya hari ini. Terus evaluasinya tiga hari lagi, udah lupa kali. Udah basih. Basih, lupa. Iya, betul sekali. Ayat, sayang sekali kita waktunya udah mau berakhir nih. Pertanyaan satu lagi nih, Coach. Tadi menemukan value dari performantin tadi, gimana caranya kita menemukan value-nya? Ya sebenarnya kan itu tidak serta nota didapat di ujung, tapi melalui proses yang berkesinambungan. Ya tentunya diawali dari memilih awalnya, memilih orang yang bertalenta sesuai dengan yang dibutuhkan. Seperti itu juga di dalam fabula. Kalau saya butuhnya seorang keeper, ya jangan rekrut striker. Dari situ dulu jangan, kita butuh keeper, rekrut striker, ya kecebal terus. Jadi berusaha ini ya, kompetensinya. Kompetensinya dan kebutuhannya. Ya dari situ, baru kita develop, apakah melalui pelatihan. Kalau dalam pelatihan, pelatihan. Tiap hari gitu dilatih. Orang level Messi, Ronaldo aja masih latihan menjang. Masih menjang sehari sekian ribu kali. Ya kan, untuk ngasah kompetensinya. Ya seperti itu. Nah terus baru itu setelah dia dipilih, dilatih, kemudian dicoba di lapangan, di mentori, di coaching, ya kalau di dalam perusahaan, ya baru dia bisa perform kan, dievaluasi. Jadi tidak ujung-ujung performing itu. Jadi melalui proses seperti itu. Intinya, mesti dimulai dari awal itu yang benar. Memilih sesuai kebutuhan. Jangan memaksain. Ah, adanya orang ini yang kayaknya seolah-olah kalau istilah guru saya itu, karena cari orang-orang susah, ya ini aja lah. Asal comet. Asal comet, asal bisa nafas gitu. Ya udah, dia akan menerima ujungnya, performingnya, performance-nya pasti tidak akan memuas. Tidak akan perform ya. Baik, keren banget penuturannya Coach Yon. Sayang banget kita sudah berakhir di ujung sesi ini. Dan untuk team managing, team performance yang dibutuhkan adalah sesuai dengan kebutuhan dan juga kompetensi yang dibutuhkan. Dan sebelum kita tutup, satu closing statement tentang team managing performance. Silahkan, Coach. Oke, gini, saya ini dalam tanah berikutnya filosofi saya di dalam bekerja. Saya dimanapun, bekerja dimanapun, ada siapapun, dikasih tugas apapun, give your best. Oke, terima kasih. Dan demikian berakhir pada sesi kita untuk Beyond the Scene Collaborative. Dan bagi kawan UGM yang memiliki pertanyaan atau hal yang ingin dikonsultasikan atau ingin sekedar cerita, silahkan kirim email ke ugm.jakarta.gmail.com Tentunya sesuai dengan topik kita kali ini. Dan saya mohon undur diri Nova Indah Wijayanti. Sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih kawan UGM. Oke, terima kasih kawan UGM. Terima kasih kawan UGM.